Intro Berikut adalah jadwal Liga Inggris pekan yang kelima kali ini Dari Sabtu 18 September 2021 Ada Wolverhampton yang akan bertemu dengan Brentford mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Baran Dan bakal disiarkan langsung oleh Mula TV Dilanjutkan pertandingan antara Norwich City yang akan menghadapi Brentford Dari Sabtu 18 September 2021 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Dilanjutkan oleh pertandingan antara pernil yang akan menghadapi Arsenal Dari Sabtu 18 September 2021 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Selanjutnya ada pertandingan antara Manchester City yang akan menghadapi Southampton Dari Sabtu 18 September 2021 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Sedangkan di pertandingan yang lain ada Liverpool yang akan menghadapi Crystal Palace Pada Sabtu 18 September 2021 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Selanjutnya ada Stonfield yang akan menghadapi Everton Dari Sabtu 18 September 2021 Mulai pukul 23 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Di keesokan harinya ada Brickton yang akan menghadapi Leicester City Dari Minggu 19 September 2021 Mulai pukul 20 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Di pertandingan yang lain ada WSM United yang akan menghadapi Manchester United Dari Minggu 19 September 2021 Mulai pukul 20 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Mula TV Di partai terakhir ada Tottenham Sports yang akan menghadapi Chelsea Dari Minggu 19 September 2021 Mulai pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Tapi tenang saja Bagi kalian yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Inggris secara live streaming Bisa kalian check linknya di kolom deskripsi Dan berikut ini adalah kelas menik Inggris hingga pekan kelima ini Untuk sementara Manchester United dipuncak kelas men dengan rehan 10 poin Disame oleh Chelsea, Liverpool, dan juga Everton Sedangkan posisi ketiga terbawah ditempati oleh Newcastle United, Burnley, dan juga Norwich City Sedangkan untuk Arsenal sementara ini keluar dari zona degradasi Dengan berada di posisi ke-17 kelas men sementara Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara Liga Inggris kali ini Memain WSM United, Yanni Michael Antonio memonjaki daftar top scorer sementara Dengan rehan 4 golnya Yang disame oleh Bruno Fernandes di peringkat yang kedua Sedangkan peringkat ketiga, 4, 5, dan 6 Ditempati oleh Carver Levin, Masun Greenwood, Demiric Ray, dan juga Mohamed Salah Yang masing-masing mengoleksi 3 gol Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris pekan kelima kali ini Siapa nih sob tim jagoan kamu? Gatik jawaban menurut di kolom komentar ya sob Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tenang Berita pula dan akhir kata What's up Terima kasih telah menonton!